Nah, dilakukan oleh Mbak Najwa Sihab, teman-teman. Kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari had rambut, dari haman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen timur tengahnya 3,4 persen. Jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Mbak Najwa Sihab ini, teman-teman, masih satu marga dengan Habib Rizik Sihab. Marga mereka sama-sama Sihab, teman-teman. Nah, beliau mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Nah, hasil tes DNA dari Mbak Nana ini, 48,54 persen itu ada di Asia Selatan, Nepal, India, Bangladesh, ataupun Tamil, teman-teman. Sedangkan, 26,81 persen DNA beliau ini adalah Afrika Utara, Maroko, Algerian, Al-Jazair. Sedangkan, 6,86 persen Afrika, Mozambik. 4,19 persen Asia Timur atau Tiongkok. Dan, 4,15 persen yakni berada di diaspora Afrika, antara Afrika dengan Amerika. Sedangkan, teman-teman, 3,48 persen barulah DNA beliau ini timur tengah. Coba, teman-teman, bayangkan. Hanya, 3,4 persen saja. Tidak sampai 4 persen DNA beliau menunjukkan DNA Timur Tengah, teman-teman. Hasil tes DNA ini, teman-teman, dapat menunjukkan asal-usul kita. Dari mana kita berasal. Bagaimana mungkin, jika ada orang mengaku sebagai cucu ataupun cicit dari Nabi kita, Muhammad SAW, sebagai zuriah Nabi kita, tapi DNA-nya lebih dominan DNA Eropa, DNA Inggris, Perancis, atau lebih dominan DNA orang-orang India. Kita semua tahu bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah orang Quraish, orang Arab. Sedangkan, orang-orang yang mengaku sebagai zuriah Nabi kita, DNA-nya hanya tidak sampai 4 persen, teman-teman. Tidak sampai 4 persen, DNA mereka menunjukkan DNA orang-orang Arab. Apalagi kepada DNA Nabi kita, Muhammad SAW. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gen-nya. DNA-nya bisa diperiksa, ya ikhwan. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dikocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraish yang ada di dunia ini, ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti, bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini, pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah, jadi kalau HP palsu ketahuan, kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana, ya ikhwan. Adalah DNA Quraish. Nah, jadi ada orang yang mengaku sebagai zuriah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi DNA-nya kemana? Sangat jauh sekali, teman-teman, seperti yang kita bacakan tadi. DNA-nya menunjukkan kepada DNA India, Pakistan. Tapi, teman-teman, hasil tes DNA dari Habib Ja'far ini, teman-teman, itu belum terkonfirmasi, teman-teman. Belum ada validasinya, teman-teman. Bisa jadi berita ini hanyalah berita hoa, ataupun sebaliknya, bisa jadi berita ini adalah berita yang benar, teman-teman. Berbanding terbalik dengan pernyataan dari Habib Rezik Sihab, teman-teman. Yang mana Habib Rezik Sihab tadi, menganjurkan kepada seluruh Habaib untuk tes DNA. Agar apa? Agar seluruh Habaib ini, teman-teman, bisa dibuktikan DNA-nya ada atau tidak kesamaan dengan DNA Nabi. Nah, di sini, teman-teman, Habib Bahar bin Sipid ini, seolah-olah, dia ini ketarketir dengan tes DNA. Dia memberikan perseratan untuk membongkar makam Nabi kita, Nabi Muhammad, s.a.w. Tentu saja, ini sangat mustahil. Sedangkan, Habib Rezik Sihab tadi, beliau menyatakan, ada peninggalan dari Nabi Muhammad yang bisa diambil DNA-nya, yakni rambut Rasulullah, s.a.w. Oke, sekarang kita dengarkan pernyataan dari Bahar bin Sipid ini, teman-teman. Kapan tes DNA? Anak berapa kali harus bilang? Ayo, apakah bisa? Menggali makam Rasul. Ini adalah suatu hal yang mustahil, teman-teman. Beliau meminta, apakah bisa membongkar makam Rasul. Tentu saja, sangat mustahil makam Rasulullah dibongkar untuk hanya membuktikan mereka ini, cucu Nabi atau tidak. Tapi, ada peninggalan Nabi. Rambut Nabi itu bisa diambil DNA-nya. Kenapa harus bongkar makam Nabi kita Muhammad, s.a.w. Ini kurang ajar, sebetulnya. Apakah bisa? Pertama, Anda tidak akan cabut pernyataan Anda. Apakah bisa yang jarang menggali makam Rasulullah. Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat-syarat. Ini kasih syarat. Anda juga kasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, itu tes DNA dulu. Kalau itu terbukti waladuz zina, anak zina, Alhamdulillah. Luar biasa perseratan dari Bahar bin Sipin ini. Sedangkan, Habib Rizik Sihab sendirilah yang menganjurkan seluruh Habaib untuk tes DNA. Ini perseratan yang mustahil. Ini hanya alasan dari Bahar bin Sipin saja, agar jangan dia dites DNA-nya. Tidak benar. Inti adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah wassalam. Itu dua syarat penuhi. Apa kesedian? Tidak ada yang dibuat. Syarat-syarat. Meropok lagi. Umat Islam yang menginginkan tes DNA kepada mereka, para Habaib ini, teman-teman, bukan berarti umat Islam ini tidak percaya kepada keturunan Nabi. Seluruh umat Islam pasti percaya bahwa Nabi Muhammad SAW, zuriahnya, sampai hari kiamat itu terjaga, teman-teman. Dikarenakan, Imam Mahdi itu dari zuriah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dipermasalahkan di sini, teman-teman, adalah bahwa mereka yang mengaku sebagai zuriah Nabi ini, betul atau tidak mereka ini keturunan Nabi. Ini adalah dua konteks yang berbeda. Bukan berarti umat Islam yang menginginkan mereka tes DNA menafikan Nabi Muhammad terputus nasabnya. Bukan seperti itu. Tapi umat Islam menginginkan mereka ini betul atau tidak keturunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih.